Pemirsa Ratu Inggris Elizabeth pada Rabu 31 Maret melakukan pertemuan tatap muka pertamanya tahun ini. Penampilannya di depan publik ini dilakukan dua hari setelah penguncian COVID-19 yang kata di negara itu dikurangi. Ratu Elizabeth yang berusia 94 tahun menjalankan tugas resminya melalui video link sejak penguncian berlakukan pada awal tahun. Ia mengunjungi Tugu Peringatan Angkatan Udara di Surrey untuk menandai 100 tahun Angkatan Udara Australia. Distrik Rony Mid dekat dengan Castile Windsor, seolah barat London, tempat sang ratu tinggal bersama suaminya yang berusia 99 tahun. Pangeran Philip yang baru-baru ini menghabiskan 4 minggu di rumah sakit untuk perawatan infeksi dan menjalani prosedur jantung. Elizabeth yang juga Ratu Australia itu saat dia tiba mengatakan bahwa dirinya sudah lama sekali tidak di sini. Pertemuan terakhir yang dilakukan di depan umum terjadi pada bulan Desember di Windsor, ketika dia berterima kasih kepada relawan lokal dan pekerja kunci. Sejak wabah pandemi pada Maret tahun lalu, dia jara meninggalkan Castile. Awal bulan ini keluarga kerajaan terjerumus ke dalam krisis terbesar dalam beberapa dekade oleh wawancara yang diberikan panggilan Harry dan istrinya Meghan kepada Oprah Winfrey, di mana istri cucunya mengkritik kerabatnya karena gagal membela apa yang dianggap sebagai perlakuan pers yang kasar terhadapnya. Meghan mengatakan seorang anggota keluarga kerajaan telah membuat komentar rasis dengan menanyakan seberapa gelap kulit putri mereka arsis sebelum dia lahir. Dalam sebuah pernyataan, Ratu mengatakan para bangsawan sedih dengan pengalaman menantang Harry dan Meghan dan berjanji kekhawatiran mereka akan ditangani serius secara pribadi oleh keluarga, meskipun ia menambahkan bahwa beberapa ingatan mungkin berbeda. Sementara dampak dari wawancara terus bergema di media, anggota keluarga kerajaan lainnya terus melanjutkan tugas resmi mereka.